Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pagi ini kita lagi antri untuk masuk ke kawasan tawaf Dan sebelumnya kita salawatan dulu yuk Bismillah Terima kasih sudah mau menonton video ini Tapi sebelum kita lanjut subscribe dulu ya sahabat Saya tunggu sambil membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Subscribe dan hidupkan loncengnya Insyaallah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya Selamat menonton, syukran Alhamdulillah sahabat mudah-mudahan dengan salawat kita Menjadikan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah SAW Yang mendapat syafaatnya pertama nanti Amin ya rabbal alamin Jadi sahabat ada beberapa hal yang perlu sahabat perhatikan Untuk sahabat-sahabat yang berangkat umroh di bulan-bulan ini Khususnya di awal bulan ini Karena menurut informasi sahabat Akan ada keberangkatan mulai tanggal 1 kemarin Kemudian besok tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, dan seterusnya Dan Alhamdulillah Ya jamaah umroh yang datang Sahabat-sahabat kita yang datang sekarang Itu masih dalam kondisi di karantina Di karantina selama 3 hari Kemudian paketnya 4 hari di kota Mekah 1 kali umroh Kemudian 3 hari di kota Madinah Jadi memang agak rumit sih sahabat Agak rumitnya apa Itu sahabat-sahabat khususnya yang menggunakan kain ikhrom Pastinya sahabat sudah berniat dari alam-lam Atau sebagian kemarin kelihatannya berniat dari jidah Itu akan menjaga larangan-larangan ini selama 3 hari Kalau untuk saya sendiri itu Masya Allah berat sahabat Dan untuk sahabat-sahabat yang datang umroh Kurang lebih sahabat Sahabat akan melewati jalur yang sama Seperti yang saya lewati sekarang Kurang lebih sahabat seperti ini Oke selamat menonton Dan semoga bermanfaat sahabat Amin Oke sahabat kita mulai Kita mulai dari sahabat akan masuk Dan scan barcode sahabat di jalur ini Tapi sebelumnya sahabat di belakang saya ini adalah Jabal Umar Hilton Suite Ada 280 kurang lebih jamaah umroh kita Yang masih di kalantina di dalam hotel tersebut Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat Dan kita bisa menyelesaikan umroh ini Dengan sama-sama insya Allah Dan untuk sahabat-sahabat yang belum datang umroh Yang belum pernah umroh Atau yang sangat kangen sekali dengan tanah haram ini Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk sahabat Datang dan menikmati ibadah di tempat ini Sebelum sahabat masuk Siapkan dulu barcode i'tamarnanya Ya untuk sahabat-sahabat yang belum download juga Sahabat bisa download ini dia nih I'tamarna Atau dalam bahasa Indonesia nya Aid marna Di sana ada jadwal sholat Dan jadwal kapan sahabat bisa umroh Nah sahabat masuk disini Oke Ini dalam proses dibersihkan sahabat Dan ini memang benar-benar bersih Nah seperti itu Sahabat akan dicek barcode nya satu-satu Kemudian masuk kesini Kemudian sahabat jalan lurus Lurus aja kayak gini Ini jam 8 kurang 5 menit sahabat Matahari masih itu dia Mataharinya lagi cantik-cantiknya Masya Allah Nah kemudian sahabat jalan lurus Ikuti Dimana Jalur ini Karena jalur ini gak akan salah sahabat Kalau jalur yang ini Yang disebelah kiri ini Adalah jalur untuk orang-orang yang Akan sholat Nanti sahabat yang akan sholat itu Masuk lewat sini Kemudian naik lantai satu Di posisi itu tempat sholatnya Nah kemungkinan Nanti Akan ada Jamaah yang berarti Ini Der Otohit Intercontinental Tower Mekah Kemudian Burud Sa'ah Fullmen Zamzam Swiss Hotel Swiss Makkah Dan lain sebagainya Kita belum tahu Ya Oke Lurus aja santai Sahabat Jangan terburu-buru Kalau sahabat datang umroh Seperti ini Karena Bener-bener Gak ada rami-raminya Sahabat Sahabat itu bisa santai Bisa menikmati Insya Allah Akan aman Nyaman Damai Dan tenteram Sahabat bisa bermunajat Bisa berdoa Senyaman mungkin Karena ini adalah Posisi sahabat Nanti jalan Jadi sahabat itu Gak bisa berkerumunan Di sebelah kiri Sebelah kanan Nah Ada beberapa hal penting Yang sahabat harus siapkan Kalau sahabat Biasanya tawaf dan sa'i Membaca Al-Quran Sahabat harus bawa Al-Quran Karena kalau sahabat Lihat disini Tidak ada satupun Al-Quran Yang disediakan Di masa ini Atau di masa Setelah pandemi ini Kemudian Sahabat juga siapkan Air minum Karena Bisa dilihat Ini kosong semua Tidak ada satupun Galon-galon air zam-zam Yang disediakan juga Disini Untuk kita minum Saat kita haus Setelah ini Sahabat muter Nanti sahabat akan Ditunjukkan Jalan kemana Dan lain sebagainya Nah saja sahabat Sahabat bisa lewat eskalator Sebenarnya Tapi Lewat sini saja Kalau seandainya Sahabat mau duha dulu Atau mau apapun Misalnya malam hari Sahabat mau tahajud dulu Sahabat bisa tahajud Di posisi bagian belakang ini Seperti ini Tapi haus dengan Berjarak ya Sahabat Dan posisi jaraknya itu Sudah disiapkan Saya tunjukkan ke Sahabat-sahabat Posisi jaraknya itu Sahabat yang nantinya Misalnya nih Sahabat batal wuduknya Saya mau cek Tempat wuduk dulu Oke Jadi Alhamdulillah Untuk sahabat-sahabat yang batal wuduknya Sahabat bisa wuduk di posisi ini Posisi ini sahabat namanya Posisi bawah tangga King Fahad Gate Gampangnya Untuk sahabat-sahabat adalah Lihat seperti ini Kalau ada yang pakai surban Seperti ini Berarti untuk laki-laki Dan Kalau ada yang warnanya pink Menggunakan shadar Itu untuk perempuan Segampang itu sahabat Inshallah Sahabat lurus aja Dari Malkov Ikuti setiap jalur yang seperti ini Terus Seperti sini Nah Sahabat sekarang kita berada di bukit sofa Tapi sahabat gak bisa berhenti lama disini Ya Paling gak Hanya satu menit saja Untuk sahabat menghadap ke Kiblat Berdoa Kemudian sahabat langsung Berangkat Seperti itu Begitu juga di bukit marwah Kita lihat nanti di bukit marwah Seperti apa Karena memang biasanya kita gak boleh berhenti sama sekali Kalau di tempat saat ini sahabat Sama aja Gak ada yang membedakan Gak ada jalur-jalur jaraknya dan lain sebagainya Disini aman sih sahabat Kalau untuk kita barang-barang saja Aman insyaallah Asal jangan terlalu berdekatan Dan Jangan berkelompok-kelompok banyak Ya Sahabat Kemungkinan Sahabat akan masuk lewat Dua jalur Yang dari sini Yang pertama Sahabat akan masuk lewat Gate Abdul Aziz Kedua Lewat Gate Pahat Yang disitu Gate Abdul Aziz Dan Gate Pahat Karena apa Hotel-hotel yang akan Sahabat tempatin nanti Yang bintang 5 itu Misalnya Meridian Al-Masa Bintang 4 Bintang 5 Kemudian Sofwa Darul Iman Ini Semua ini akan Sahabat tempatin nanti Saat sahabat Berangkat umroh Di tanggal-tanggal ini Nah yang biasa Dan yang paling nyaman Kita masuk itu adalah King Fahat ini Sahabat Kenapa? Karena saat sahabat Turun tangga Itu langsung Ke tempat Tawaf Tapi kalau sahabat Masuk lewat King Abdul Aziz Sahabat akan jalan Dulu ke kiri Baru ke kanan Dan lumayan sih Sahabat Jaraknya juga Lumayan Kalau lewat jalur King Abdul Aziz Ada juga di belakang Itu Gate Ali Dan lain sebagainya Tapi Untuk sahabat-sahabat Yang akan berangkat umroh Di awal-awal bulan ini Insyaallah Akan lebih banyak Sahabat lewat Jalur King Fahat ini Oke Itu saja Untuk sekitar hotel ini Jazakumullah Untuk sahabat-sahabat Terima kasih sahabat Sudah nonton Sampai akhir Semoga Ada manfaatnya Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati